Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Ita Patras dari komunitas anak kampung Tobelo. Hari ini saya akan masak nasi goreng yang sederhana karena kami tidak ke pasar untuk masak. Jadi saya masak apa saja yang ada di rumah untuk makan siang sekeluarga. Jangan lupa ya nonton teman-teman, jangan lupa subscribe channel komunitas anak kampung Tobelo agar kami tetap semangat berkarya. Terima kasih. Nah teman-teman, sekarang saya mau masukin bumbunya. Di sini saya mau goreng bumbu dulu. Sebelumnya saya sudah membuat bumbunya yaitu bawang merah, bawang putih yang saya goreng. Jadi ini sudah minyak yang bercampur dengan bawang. Yang pertama saya taruh dulu ini minyak, kemudian cabai. Pertama kita taruh dulu minyaknya dengan bawang putih dan bawang merah ini ya. Kita sudah taruh minyak dengan bawang putih dan bawang merah yang sudah digoreng tadi. Kita taruh cabai sedikit, jangan terlalu pedas karena yang di rumah ini tidak semua suka pedas. Jadi sekarang kita goreng sebentar saja karena semuanya sebelumnya sudah digoreng ya. Ini nasi goreng ini adalah nasi goreng yang apa namanya, masakan pilihan paling terakhir kalau kita malas pergi ke pasar. Karena semua anak-anak dalam rumah sudah mulai kerja, jadi tidak ada lagi yang pergi ke pasar, kita bikin saja nasi goreng untuk makan siang. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita masukkan nasinya. Kita masukkan nasi, terus kita masukkan kecap asin. Saya juga pakai kecap inggris sedikit. Di sini saya punya ayam yang sudah sebelumnya saya goreng sebentar. Nah, saya mau taruh ayam ini juga. Saya taruh ayam. Kemudian saya taruh kecap. Sekarang kita mulai campur-campur. Saya percaya teman-teman pasti punya resep sendiri di rumah. Dan resep spesialnya. Kita di sini bikin yang sederhana saja seperti ini. Ini kobe lo lagi mendung gusanya. Jadi, menu nasi goreng cukup sesuai dengan kondisi cuaca. Saat ini cuaca di kota tobelo mendung dan nasi goreng ini bisa menjadi alternatif makan siang di saat yang mendung. Dan juga tidak terlalu repot. Kita tidak perlu harus ke pasar ya. Karena saat ini di pasar tobelo pun ikan masih cukup mahal dan ikan variasinya tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman, jangan lupa cek rasa yang mau pakai penyedap terserah. Kita taruh garam, kita taruh penyedapnya juga. Mau pakai kandung-kandung yang lain terserah sesuai selera. Nah, ini sudah cukup kita rasa. Nasi gorengnya sudah siap dan saatnya kita angkat dan kita plating. Teman-teman, sekarang setelah nasi gorengnya sudah jadi, kita plating. Di sini kita punya telur mata sapi setengah matang. Terus di sini ada bakwan jagung dan juga ada kerupuk. Demikian video saya hari ini, teman-teman. Video nasi goreng yang sederhana. Terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa like video saya. Jangan lupa komen dan juga subscribe channel ini supaya kita bisa tambah semangat untuk berkarya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Selamat sore. Dadah.